Kabupaten Kebumen menjadi tuan rumah diselenggarakannya selaturahmi keluarga besar anggota Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia, Pogi Cabang Semarang, yang diselenggarakan di Meksoli Hotel Kebumen, Sabtu 4 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Ristawati Purwanisih. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan PPKB Dr. Iwan Danardono, Ketua Pogi Cabang Semarang, Edi Wibowo Ambar, serta Ketua Sekretariat dan Jajaran Pogi dari Kedung, Pati, Banyumas, dan Semarang. Wakil Bupati menyambut baik kegiatan selaturahmi keluarga besar anggota Pogi Semarang di Kebumen. Wakil Bupati berterima kasih atas peran dan kipra Dr. Objin dalam ikut menurunkan angka kematian ibu. Disampaikan oleh Wakil Bupati, berdasarkan data diketahui bahwa di tahun 2022, angka kematian ibu di Kabupaten Kebumen sejumlah 27 orang. Jumlah tersebut turun menjadi 17 orang di 2023, dan hingga Mei 2024 tercatat ada 4 kematian ibu. Dengan datangnya beberapa objin yang baru, tentunya kita tahu angka kematian di Kabupaten Kebumen sekarang sudah sangat turun. Tahun 2022 kita ada 27 Mei, kadir mesin. Nah, tahun 2023 turun 17. Untuk itu, Wakil Bupati berharap dengan semakin banyaknya Dr. Objin, khususnya di Kebumen, akan semakin bersinergi, sehingga angka kematian ibu akan semakin turun. Halal-bihalal juga diisi dengan seminar yang menghadirkan Dr. Herman Kristanto SPOG, serta Dr. Alini Hafiz sebagai narasumber. Dari Kebumen Tim, Liputan Kebumen TV memberitakan. Sekarang lagi, 1, 2, 3.